Intro Sintia, Tante mau minta sesuatu sama kamu Sesuatu apa ya Tante? Sekarang juga kamu harus pergi dari rumah ini Apa? Aku pergi dari rumah ini Aduh Sintia, kamu tau kan Om Arta itu keadaannya seperti apa sekarang? Dia belum sehat banget Dokter bilang Om Arta itu tidak boleh mendengarkan sesuatu yang mengagetkan Kalau sampai kaget lagi bisa Tapi Tante Aduh Sintia, tolonglah Sekarang juga kamu pergi ya Sampai kondisi Om benar-benar pulih Sekarang juga kamu pulang ya ke rumah kamu Kamu tinggal sama mama kamu Nanti kalau keadaan Om sudah sehat Tante akan bilang kepada Om tentang pernikahan kamu dan Afif Tante, Sintia mohon jangan Iya Tante Sintia akan pergi dari rumah ini Cepat Tapi Om Kemah sih barang-barang kamu Cepat Kenapa sih? Semuanya jadi berantakan Semenjak orang tua itu membuka matanya Stop, Sintia, stop Sekarang please jujur sama mama Kenapa jadi begini sih? Kenapa jadi kamu yang tersingkir? Mama tanya aja sama Om Raffik Dia yang maksa aku untuk balik ke rumah ini Om Aku mau tanya sama Om Sebenernya Om itu ada di pihaknya siapa sih? Pura-pura baik di depan sama Sylvia Dan maksa aku buat balik ke rumah ini Ya sweetheart Bener apa yang dikatakan Sintia? Biar Sintia mah yang jelasin Pak Arta Si tua bangka itu Denger berita kalau sahabatnya itu meninggal Dan dia gak koma Terus kenapa sekarang harus takut Denger berita kalau aku sama Afif itu udah menikah Ini tuh bener-bener aneh mah Aku rasa Om Arta sama Afif itu udah merencanakan sesuatu Di rumah sakit Mereka ngobrol berdua dan mengusir yang lainnya untuk tunggu di luar Alah diam Om, diam! Aku tahu apa yang kulakukan Membawa kamu pulang ke sini adalah satu-satunya cara agar rencana kita dapat terus berjalan Begitu Mas Arta sadar Dia akan langsung menanyakan Bella dan seluruh keluarganya Dan kita semua tahu betapa dekatnya Mas Arta dengan keluarga mereka Kalau sampai mereka tahu, Mas Arta tahu Soal Sintia sekarang ini semua usaha kita akan sia-sia Dan Afif, anak penurut itu Kalau dia mau disuruh mencerahkan Sintia sekarang Berantakan semua usaha kita Sekarang bukan waktu yang tepat Untuk menjalankan rencana kita Kita harus mundur selangkah Nanti pelan-pelan kita rencanakan lagi Kita cari kesempatan Pasti akan berhasil Boceh aja kamu tuh Oke My sweetheart Aku pegang omongan kamu Aku pegang Tapi please Aku gak mau gagal ya Gak mau gagal Kamu tenang aja Sekarang lebih baik kamu ikut aku ketemu kau Sylvia Oh, no, no Aku gak mau Aku gak mau ketemu sama Sylvia Sylvia itu udah ngusir anak aku Justru itu Kalau dia melihat kamu Dia akan terus teringat bahwa dia bersalah sama kamu Dia sudah mengusir Sintia Dan kita harus manfaatkan itu Kita ingatkan terus akan rasa salahnya Suatu saat Itu akan berguna buat kita Salah semua jadi ribet kayak gini Males lah Sampai jumpa di video lelah Terima kasih.